Pada insiden penghadangan ratusan masa hingga berujung gericuan terhadap tim gabungan Polsek Pelepat dan Polres Bungo sesudah melakukan aksi penertipan penambang emas tanpa izin atau peti di Dusun Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat. Polres Bungo mengklaim sudah mengantongi identitas provokator kerusuhan dan pelaku peti. Kepada para pihak yang terlibat sebagai pelaku kerusuhan diminta untuk menyerahkan diri ke Polres Bungo. Kapolres Bungo AKB Petri Saksono, Puspoaji menegaskan, kalau tidak tegitikat baik maka dipastikan pelaku ditangkap dan dikenalkan tindakan tegas. Kita tetap akan melaksanakan penertipan di area-area tanggungan dan memang kegiatan-kegiatan seperti ini, kalau kita biarkan saja akan menimbulkan penerbangan yang parah. Sebenarnya kita tahu saat ini banyak kemampuan dan masyarakat pada Polres Bungo terkait arus sungai yang tidak bisa digunakan lagi. Masa COVID-19 ini tentu saja kita harus bisa menjamin bahwa masyarakat bisa menimbulkan air di tempat-tempat yang memang digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Waktu peristiwa kerusuhan yang terjadi pada Minggu 10 Mei 2020, selain polisi yang ditumpangi tim gabungan Polsek dan Polres Bungo, bahkan masa sempatnya nerak tujuh personil polisi yang melakukan penertipan. Namun sempat diselamatkan oleh Kapolres Bungo dan Dandim 0416 Bute yang datang ke lokasi. Akibat aksi anarkis tersebut, tim gabungan terpaksa melepas seorang pelaku peti yang ditangkap di TKP, karena masa meminta kantie tersebut dibebaskan. Arief Rizal, Jambi TV